Halo teman-teman masih di channel informant 007 ya pada video kali ini kita akan sedikit membahas sesuatu yang banyak sekali dipertanyakan di dunia internet atau juga menjadi sesuatu yang kontroversi yaitu terkait dengan tidur di lantai apa manfaatnya dan apa bahayanya dan apakah tidur di lantai ini baik bagi kesehatan ya sebagaimana kita katakan bahwa saat juas jah sedang panas-panasnya tidur di lantai bisa menjadi atau membuat tubuh lebih sedikit sejuk ya anda mungkin suka bahan di lantai untuk merendahkan rasa sakit akibat nyari punggung namun katanya berbaring di lantai bisa bikin terutama bisa bikin masuk angin jadi tidur di lantai itu sebenarnya bermanfaat atau tidak sih itu yang akan kita bahas ya pertanyaan pertama yaitu apakah tidur di lantai baik untuk kesehatan ya tidur di lantai memang baik untuk kesehatan seperti untuk mendinginkan suhu tubuh, meregangkan otot punggung dan pinggang mengatasi pegalinu dan melancarkan aliran darah ya banyak orang sering berbaring di lantai dan tidak mengalami efek samping berarti namun bagi orang yang lanjut usia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu perlu menghindari tidur di lantai karena tidak nyaman seiring bertambahnya usia tubuh juga akan mulai kedinginan ya lantas apa saja manfaat tidur di lantai yang pertama yaitu ya tidur di lantai lebih dingin daripada tidur di atas kasur ya orang-orang memilih untuk tidur di lantai karena memang lebih dingin apalagi di dalam suasana ruangan yang pengap ya tanpa menggunakan pendingin udara pun badan atau suhu tubuh kita akan dingin sendiri dengan sensasi yang diberikan oleh lantai manfaat yang kedua yaitu memperbaiki postur tubuh ya tidur terlentang di atas permukaan lantai yang rata-rata dan keras dapat membantu memperbaiki keselarasan struktur dari tulang belakang manfaat yang ketiga yaitu menyebutkan pegalinu ya buat beberapa orang tidur di lantai dapat menjadi cara yang tepat untuk meredakan pegalinu dan kaku otot apalagi setelah duduk yang lama seharian atau bekerja di kantor atau bekerja misalnya bekerja berat tentu pegalinu sering terjadi dan tidur di lantai menjadi solusi ya manfaat yang keempat yaitu meredakan sakit punggung ya permukaan yang keras lebih baik untuk mengatasi sakit punggung daripada kasur yang empuk begitu faktanya manfaat yang kelima yaitu melancarkan peredaran darah ya tidur di lantai ternyata sangat atau diakini sangat baik untuk kesehatan untuk melancarkan peredaran darah ketika anda sedang berbaring mendatar jantung akan lebih mudah memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya itulah manfaatnya dan perlu diingat bahwa tidur di lantai itu tidak diakjurkan setiap hari mungkin sesekali ketika kita lelah ingin meluruskan badan ingin melancarkan sensasi dingin lantai atau untuk meluruskan sakit pegalinu mungkin itu sesuatu yang bisa kita lakukan sesekali tapi untuk kita tidur selamanya setiap hari itu tidak baik karena ternyata tidur di lantai itu ada bahayanya yang pertama yaitu tidur tidak nyenyak ya bagi sebagian orang tidur di lantai itu memang tidak nyenyak karena tidak nyaman karena tidur di permukaan yang keras bahaya yang kedua yaitu bikin badan pegal ya tadi tujuannya untuk mengatasi pegal ini malah membuat badan kita lebih pegal karena ya tubuh kita yang kulit kita ini yang lunak bertemu dengan sesuatu yang keras yaitu lantai yang ketiga yaitu rawan untuk masuk angin ya dinginnya lantai itu bisa merasuki tubuh kita sehingga bisa membuat penyakit ataupun arah ke penyakit emak yang tentunya ujung-ujungnya masuk angin yang ketiga yaitu ya tentu sangat berbahaya sekali itu di lantai karena ada debu, kuman, dan serangga ya tentu di lantai itu kita tidak bisa menjamin kebersihannya mungkin terlihat bersih tetapi bawasannya disitu ada debu nanti ketika kita tidur ada serangga yang datang atau maaf-maaf kita nanti ada binatang-binatang berbisa yang tentu itu sangat berbahaya dan itulah sederet informasi terkait dengan tidur di lantai ada manfaatnya dan juga ada bahayanya kembali ke diri kita masing-masing apakah ingin tetap tidur di lantai atau sesekali saja atau meninggalkan kebiasaan ini semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya selamat menikmati